Sangat mudah untuk jatuh cinta pada persona orang baik Lagi pula, siapa yang tidak ingin dikelilingi oleh hal-hal positif dan kebaikan Sayangnya, beberapa orang telah menguasai seni menampilkan diri mereka sebagai orang baik Padahal kenyataannya mereka mempunyai niat yang lebih gelap Orang-orang ini bisa sangat berbahaya karena mereka tahu cara mendapatkan kepercayaan kamu Sehingga lebih mudah untuk memanipulasi dan mengendalikan kamu Dalam video ini, kita melihat lebih dekat kenyataan meresahkan dari orang-orang yang tampak baik Namun diam-diam memiliki niat jahat Nomor 1. Sanjungan yang berlebihan Meskipun pujian adalah bagian yang sehat dalam interaksi sosial Penting untuk berhati-hati jika pujian tersebut berlebihan Orang yang menggunakan sanjungan untuk mendapatkan kepercayaan kamu Seringkali melakukannya untuk mencapai agendanya sendiri Dengan menghujani kamu dengan pujian dan pujian Mereka berharap dapat segera menciptakan kesan yang baik Dan membangun rasa kedekatan dengan kamu Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh para manipulator Untuk membuat korbannya menurunkan kewaspadaannya Jadi, sangat penting untuk menyadari perilaku ini Dan meluangkan waktu untuk mengenal seseorang sebelum memutuskan untuk mempercayainya Nomor 2. Perilaku tidak konsisten Ketidak konsistenan dalam perilaku seseorang Adalah tanda peringatan bahwa mereka mungkin sedang berpura-pura Jika kamu melihat seseorang berperilaku berbeda saat dia berduaan dengan kamu Dibandingkan dengan perilakunya saat berada di dekat orang lain Ini menunjukkan bahwa dia tidak jujur Meskipun beradaptasi dengan isyarat sosial yang berbeda Jika tidak adalah ciri khas manusia Perubahan keperibadian yang berlebihan Menandakan sesuatu yang berbeda Orang ini mungkin berusaha menciptakan kesan tertentu tentang dirinya yang tidak autentik Atau mungkin ada sesuatu yang disembunyikan Penting untuk mengamati perilaku mereka dari waktu ke waktu Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karakter mereka yang sebenarnya Nomor 3. Janji yang tidak realistis Jika seseorang membuat janji atau pernyataan yang tidak realistis Yang tapaknya terlalu muluk-muluk Kamu perlu berhati-hati Mereka mungkin mencoba menyerang kamu dengan cepat Memanipulasi dan menipu kamu tepat di depan mata kamu Tentu wajar Jika kamu merasa bersemangat atau penuh harapan saat dihadapkan pada orang yang luar biasa Namun, jangan biarkan hal itu membutakan kamu dari kenyataan Ambil langkah mundur Percayalah pada naluri kamu Dan waspada terhadap mereka yang mengandalkan janji-janji yang tidak realistis Untuk mendapatkan kepercayaan dan mengendalikan tindakan kamu Nomor 4. Kedermawanan Bersyarat Waspada mereka yang tampak sangat murah hati Orang-orang ini mungkin berusaha sekuat tenaga untuk membantu dan mendukung kamu Namun, tindakan kebaikan mereka bukanlah tanpa pamrih Harapan tak terucapkan akan balasan atau bantuan di masa depan seringkali menyertai tindakan mereka yang tampaknya tidak mementingkan diri sendiri Mereka dengan cermat mencatat perbuatan baik mereka dan mungkin menggunakannya sebagai pengaruh di masa depan untuk keuntungan pribadi Sangat penting untuk menyadari perilaku seperti ini Dan membedakan antara tindakan kebaikan yang tulus dan tindakan yang didorong oleh motif tersembunyi Nomor 5. Kurangnya Empati Jika kamu menemukan seseorang yang anehnya tampak puas setiap kali kamu menghadapi kesulitan Inilah saatnya untuk waspada Ekspresi mereka yang tenang atau ceria saat menghadapi perjuangan kamu merupakan indikasi jelas bahwa mereka kurang empati dan menikmati kemalangan kamu Itu adalah sifat toksik yang dapat menjatuhkan kamu dan menghambat pertumbuhan kamu Teman sejati dan orang-orang yang bermaksud baik menawarkan dukungan dan pengertian di masa-masa sulit Mereka tidak menemukan kebahagiaan dalam kesulitan kamu Jadi, pertahankan lingkaran kamu dipenuhi dengan orang-orang yang menyemangati kamu dan benar-benar peduli dengan kesejahteraan kamu Jangan biarkan seseorang dengan niat jahat menyusup ke dalam hidup kamu dan menyurutkan semangat kamu Nomor 6. Pola Penipuan Saat kamu melihat adanya ketidakjujuran dan kecederungan untuk membesar-besarkan perilaku seseorang Hal tersebut jelas tidak sutunya seperti yang terlihat pada awalnya Ketidakjujuran dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti berbohong Memberikan informasi yang menyesatkan atau menyemunyikan rincian yang relevan Inkonsistensi ketika kata-kata atau tindakan mereka tidak sejalan Dapat menimbulkan tanda bahaya mengenai ketulusan mereka Selain itu, kecederungan untuk membesar-besarkan atau memumbui cerita Atau pencapaian mungkin menjadi cara seseorang menciptakan keberbarian palsu Dengan waspada dan mengamati tanda-tanda penipuan ini Kamu dapat melindungi diri kamu dari pengaruh atau disesatkan oleh orang-orang yang mungkin tidak mempunyai niat baik Nomor 7. Kebutuhan Kontrol Yang Konstan Hati-hati dengan orang-orang yang selalu berusaha untuk bertahun-jawab Orang-orang gila kontrol ini akan membuat keputusan bahkan tanpa meminta pendapat kamu Memaksakan pikiran mereka ketenggorokan kamu Mengkritik setiap hal-hal kecil Dan bahkan mencoba mengacaukan perasaan kamu Dan bagian terburuknya Mereka akan melakukan semua ini sambil tersenyum Membuatnya tampak seperti mereka sangat baik dan suka membantu Jangan biarkan pesona dangkal mereka membodohi kamu Itu hanyalah taktik yang mereka gunakan untuk mendapatkan kendali dan membuat situasi menguntungkan mereka Nomor 8. Daya Saing Yang Berlebihan Ospadai individu-individu sepertinya selalu ingin mengatakan sesuatu sebagai tanggapan atas pencapaian kamu Mungkin mereka akan mencoba memuji kamu dengan membagikan kisah mereka sendiri yang melebihi kisah kamu Atau mereka akan meremehkan pencapaian kamu dengan menjadikannya seolah-olah itu bukan masalah besar Perilaku seperti ini mungkin menunjukkan bahwa orang lain ingin melemahkan kepercayaan diri kamu Atau menyantarkan dirinya lebih unggul dari kamu Perhatikan interaksi ini Dan lindungi harga diri kamu Nomor 9 Pernyataan yang menghina dan disamarkan sebagai lelucon Jika seseorang menggunakan humor untuk menghina kamu Kamu harus berhati-hati Orang-orang ini mungkin melontarkan komentar yang menyinggung tentang penampilan fisik Prestasi atau orang yang kamu sayangi Lalu mengabaikan komentar menyakitkan mereka dengan mengatakan Cuma bercanda Pola perilaku ini mengungkapkan niat sebenarnya mereka Untuk meremehkan kamu sambil berpura-pura bersikap ramah Ini hanyalah salah satu cara untuk terus-menerus melemahkan kamu Dan memaksa kamu untuk menuruti tuntutan mereka Berhati-hatilah Agar tidak menjadi korban manipulasi terselubung mereka Nomor 10 Mendorong Batasan Tidak peduli seberapa baik atau ramahnya seseorang Jika dia terus-menerus mengabaikan batasan pribadi kamu Atau membuat kamu merasa tidak nyaman Dia jelas-jelas kurang menghormati kamu Dan kemungkinan besar memiliki maksud tersembunyi Jangan tertipu oleh keramaan awal Perhatikan tindakannya Dan bagaimana perasaan kamu terhadapnya Mengabaikan batasan bukan hanya merupakan tindakan tidak hormat Tetapi juga bisa menjadi taktik manipulatif Untuk memanfaatkan kerentanan kamu Atau mendorong kamu ke dalam situasi yang membahayakan Nomor 11 Peran Korban Jika kamu memperhatikan bahwa seseorang selalu mempositikan dirinya sebagai korban Yang tidak berdaya dalam setiap situasi Ini adalah tanda bahaya yang harus kamu dekati dengan berhati-hati Penggambaran terus-menerus tentang status sebagai korban Bisa menjadi merupakan taktik untuk memanipulasi emosi kamu Dan mendapatkan simpati Dengan berperan sebagai korban Mereka bertujuan untuk mengendalikan reaksi kamu Dan memanipulasi kamu agar melakukan apa yang mereka inginkan Berhati-hatilah agar tidak terjatuh ke dalam perangkap simpati mereka Dan ambil langkah mundur untuk mengevaluasi situasi secara objektif Nomor 12 Upaya mengisolasi kamu dari orang tercinta Kamu harus berhati-hati terhadap siapapun yang mencoba mengisolasi kamu dari teman Keluarga Atau sistem pendukung kamu Perilaku ini bisa menjadi tanda bahaya yang menunjukkan niat buruk atau taktik manipulatif Misalnya Orang tersebut mungkin ingin menguasai kamu Atau membatasi akses kamu terhadap perspektif yang berbeda Tanpa petunjuk dari dunia luar Kamu mungkin lebih rentan untuk menerima versi kejadian mereka tanpa ragu Jadi Penting untuk mengenali tanda bahaya ini sejak dini Ingat Kamu berhak menjaga hubungan yang bermakna Dan tidak boleh membiarkan siapapun mendekati siapa yang boleh dan tidak boleh kamu ajak bicara atau temani Secara keseluruhan Penting untuk menjadari fakta bahwa orang yang tampak baik terkadang memiliki niat jahat Meskipun kamu mungkin cenderung mempercayai dan berteman dengan orang-orang yang menampilkan diri sebagai orang yang ramah dan baik Ada beberapa perilaku yang tidak boleh diabaikan Dengan menyadari tanda-tanda peringatan dan mempercayai intuisi kamu Kamu dapat melindungi diri sendiri dan membuat penilaian yang lebih baik terhadap orang-orang di sekitar kamu Sekian video kali ini Bagian untuk kalian semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih